Pemerintah Kabupaten Pamekasan menggelar pelatihan berbasis kompetensi pembinaan vokasi dan produktivitas kepada masyarakat agar memiliki usaha mandiri. Pemerintah Kabupaten Pamekasan melalui Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja menggelar pelatihan berbasis kompetensi pembinaan vokasi dan produktivitas angkatan pertama. Jenis pelatihan yang diberikan meliputi pelatihan menjahit dan tata boga. Kegiatan pelatihan ini diikuti sebanyak 32 peserta dari berbagai daerah yang tersebar di Kabupaten Pamekasan. Pelatihan menjahit ini akan berlangsung selama 27 hari, sedangkan tata boga berlangsung selama 15 hari. Mereka dilatih oleh instruktur yang berpengalaman dan bersertifikat. Kabit Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja Kabupaten Pamekasan, Ika Yulia Rahmawati mengatakan dengan adanya pelatihan ini dapat berguna bagi peserta sehingga dapat membuka peluang usaha baru sehingga diharapkan dapat hidup mandiri. Pelatihan ini untuk melatih para peserta ada pelatihan menjahit dan pelatihan tata boga. Sebanyak tiap jurusan sebanyak 16 peserta. Jadi total hari ini ada 32 peserta yang dilatih. Untuk jahit dan tata boga itu kan digelar beberapa hari? Kalau untuk tata boga itu sekitar 15 hari untuk yang menjahit sekitar 27 hari. Harapannya melatih para peserta ini untuk bisa mandiri nantinya. Untuk bisa membuka usaha sendiri seperti keajaiban, jadi penjahit, ataupun menjadi cateringan pribadi atau untuk usaha kecil-kecilan. Kalau kedepannya ya ingin jadi usaha kecil yang agak sukses ya seperti itu. Tidak hanya tata boga dan menjahit, BMK Pemekasan akan memberikan pelatihan seperti desain grafis, bordir, dan tata rias pada tahap selanjutnya.